EGT Amit Anja kembali masih di Prambors Media Kalau udah jam 6 pagi nih Kita lagi di Indonesia jam 6 pagi Kasih tau lagi dimana Ngapain detik ini, mau kemana Udah sarapan apa belum, apapun itu Pokoknya yang detik ini-detik inilah Ya, ada Robi nih Katanya di jalan kantor Menuju macet banget Telat takut soal ada jam 7 meeting nanti Katanya gitu Master Yoda Master Yoda Nanti 7 jam meeting Ada soalnya telat, takut banget Macet kantor Jalan menuju kantor, macet banget, takut telat Soalnya ada meeting jam 7 nanti Nah itu, ada Sally tuh Gue lagi baca-baca skripsi lagi nih Soalnya hari ini mau pengumpulan soft cover Soft cover deskripsi Soft cover skripsi Ya itu, soft cover skripsi Ini sellnya apa Anggi? Aduh, aku ragu depan Oh, Anggi juga Iya Oh, Anggi juga deskripsi Aku juga boleh kumpulin soft-soft-soft teknik Aduh Ini takut Yang tembus apa enggak nih? Karena kan aku ambein Oh iya juga sih, pake yang ada sayapnya Udah sering Oh gitu Iya, aku udah berbagai macam merek, aku coba Yang paling oke mana, Pak? Ntar promosi dong Jangan Ada yang tebel, gue suka banget Jadi, kalau ada yang bilang Kalau tebel, jadi kesannya penuh banget dong, Pak Dipake Tapi enak, kayak mantep gitu Oh, apanya? Apa? Kedudukannya ya Iya Kedudukannya Tapi emang iya tau, kayak ada bantal Iya, sama ya Kita sama lho, bertiga ternyata Iya, ampun Ketul deh Telfon ada Bob nih Enggak semua cewek, pake pembalut Ada cowok, aku Halo, Bob Halo Bob Bob lagi ngapain nih, Bob? Biasa, lagi di jalan nih Nah, iya mau kemana nih, Bob? Mau ke kantor Mau ke kantor Kantornya daerah mana, Bob? Di parah nih Iya, di Danmogot Danmogot Dari mana? Iya Dari Mampang, gue Buset Jauh dong, lumayan itu Wow Tapi bersyukur, masih diberi pekerjaan Iya Iya Terus sambil, kan lagi macet Kalau lagi macet gini, biasa ngapain? Gimana banget nih? Hah? Paling dengar dengar Prambors, dong Cakep, itu bagus sekali sih, Bob Gimana kalau dengerin Prambors tuh Kemacetan terasa lebih ringan, gak, Bob? Ringan Kayak migren gitu sih Ada berat-berat dikit Berarti lebih ke migren, kalau begitu Gak ringan, kalau begitu Iya, iya Gak bisa, enggak Nah, gini, gini Kalau misalnya dengarin Prambors masih migren Coba puterkan ada yang lain deh Pasti tambah migren Thank you, ya, Bob Hati-hati di jalan, Bob Dadah, Bob Iya, makasih DGITM-ah bagus Penyiarnya lucu Gak pernah telat Pendengarnya banyak Topiknya bagus Emang sunset trip Ibu ojak ya? Ya Desta in China In the morning On Prambors Aduh, 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 aduh Apa bedanya cincin sama DGITM? Kalau cincin melekat di jari Kalau DGITM melekat di hati Desta in China In the morning On Prambors Jam 7 pagi Kalau udah selamat datang kembali Masih di DGITM with Najap Prambors Radio Ini jam 7 pagi Kita mau ngebahas Tentang mini mouse Yang akhirnya ganti baju Setelah 100 tahun Tapi sebelum itu Kita pedes Bahkan foto dulu ya Baru nanti kita bahas Lengkapnya kaulah muda Sama Girls Like Humor 5 Sikat Anggi Ya, kalau muda Sekarang kita masuk ke PEDES Apa itu? Pertanyaan Desta Hidup sulit sekali nih Dengan pertanyaan-pertanyaan itu Saya punya pertanyaan nih ya Ya Foto Foto apa yang gak kelihatan Ayo Foto halu pak Salah Balki Foto kosong pak Apaan itu jawaban kayak begitu Anggi Foto gak kelihatan Ini gimana sih Masa pertanyaan kayak gitu Jawabnya apa sih? Gina Foto-foto apa yang Tertanyaan gue sih Gua lupa Apa yang gak kelihatan Foto apa yang gak kelihatan Foto Foto apa yang gak kelihatan Ayo Foto kopi pak Tintanya habis kan Iya Terima kasih ya Ya bud Nih Orang ya Kita berhubungan dengan orang ya Orang Orang apa yang kerjanya loncat mulu Ayo Andi Orang Kul aku mas Apa sih itu? Apa sih? Jawaban macam apa sih itu? Apa sih bang Andi? Orang kul aku mas Oh Orang kul aku mas Gitu pak Aduh orang kul aku Aduh orang kul aku Orang apa yang loncat mulu Kok orang kul aku mas Apa bagi? Orang yang sehat banget pak Aduh Orang sehat banget juga gak loncat mulu kali Anggi Orang tahun Wah orang tahun Masa ulang tahun juga loncat-loncat juga Jangan seneng Iya Padahal jawabannya menarik sih Menarik juga ya Cuma itu kan lebih kepada orang sekitarnya yang loncat-loncat Tapi kan lebih pelakunya tuh si ininya Si orang yang loncat-loncat ini Kenapa? Orang-orang apa yang loncat-loncat mulu Gitu Aduh Apa pertanyaannya pak? Orang-orang apa yang loncat-loncat mulu Orang gak suka jalan Iya Itu dia Jawaban yang kocak-kocak-kocak-kocak Tadi lucu pak Lucu-lucu Kosa ya? Iya Saya mah support aja Yes time And Gina Selalu menemani Kamu di pagi hari Yes time And Gina Selalu menemani Kamu di pagi hari Oke kita menemani aja kembali ke Ulamuda Masih di Perambur Radio Lagi ngebahas tentang Minnie Mouse Yang akhirnya setelah 100 tahun Sayang Minnie Nah ini Ini nih Kesukaannya si Gina kan ya Iya ya Minnie Mouse-nya Exactly Minnie Mouse-nya Mickey sama Minnie Mouse Aku cinta banget Iya 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 Gina suka banget sama Minnie Mouse sama Mickey Mouse Udah liat belum? Kenapa begitu? Iya 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 Bukan gak Gue ngasih tau Dia ganti baju ya Ganti baju Udah liat belum bajunya kayak mana? Gue liat ganti bajunya ngapain lagi? Kagak dong Kagak ada Dengan kayak gitu pak Oh sayang gitu dong Oh sayang Iya Gak keliatan dong Gambarkan Oh Agak lebih sporty ya Pake celana ya Lebih kayak suit gitu Iya Jadi karakter ikonik tersebut Tak lagi menggunakan gaun merah Betul Tapi menggunakan celana biru panjang Terus dirancang sama ini Si Stella McCartney Keren banget minimal saja yang kerancang Stella McCartney Mantap Tapi emang jadi sangat Beda sih Powerful gitu loh Tapi untuk sementara doang kan Iya untuk karena peringatan 30 tahun Disneyland Paris Cuman at least Akhirnya kita melihat Iya biasanya kan baju merah Toto-toto putih Kayaknya kalau kayak Mickey Mouse itu pernah dia pakai baju Renang gitu pernah dah Iya Mickey Mouse dulu juga pakai baju yang kayak Apa namanya pakai topi Topi seller Iya Kalau Minnie kan gak pernah gak sih Minnie ya Karena mungkin dia kan lebih karakter Ibu rumah tangga kali ya Jadi bajunya ya itu aja cukup Ini Mouse belum kawin Mereka pakaian Mereka itu kan kayak Mereka cuma kobol kerbang Mereka itu tikus Bukan kerbang Oh iya Jadi mereka kumpul tikus Kalau udah Nih ngomongin soal baju nih ya Lo tipe orang yang termasuk sering belanja baju gak sih Ayo Gue jarang banget sih Kalau belanja baju ya Maksudnya kayak Gak pernah mungkin kayak 5 tahun sekali sih Enggak 5 tahun tuh Nih ngang Nih ngang Kalau padahal ini gimana pak Naja dulu Baca Eh Baca Naja gimana Kalau aku Iya 3 bulan sekali kali ya Masa sih Iya emang gak Tuhan itu aja Naja mak Naja kan fashionable banget Pasti bajunya banyak banget Iya endorse Banyak yang ngasih di sana Oh iya baju ringan Kalau gue kok gak ada yang ngasih sih Baju gimana sih Lalu terakhir belanja di pasar roller itu Berapa Lalu berapa potong Eh gue dulu belanja pasar roller Banyak loh Pasti Seharusnya gue nyari sepatu di pasar roller gue Oh iya Pas roller kan nyumpriu kan Iya betul Kalau yang Taman Poring di Blok LZ Iya bener Bodok indah sih Dulu sepatu-sepatu yang Ih kok mirip banget sama aslinya Nah Yang Taman Poring Eh ada yang begitu Tapi kalau yang pasar roller Asli Aduh Iya pas roller asli tau Iya itu dia Dia turun dari kapal Terus dijual Nah gitu Katanya ya Makanya bokap gue dulu beli Jadi kayak sepatu-sepatu tuh Turun dari kapal Turunnya turun sendiri Makanya halnya murah Jalan sendiri Bukan kita beli itu sama kapal-kapal aja Aneh banget Loh Kapan terakhirnya lo beli baju Kalau mau deh coba ya Kasih tau ke kita Ya telpon kemana aja 021-72800-437 Atau 438 Atau di twitter At Perambus Jangan lupa hashtagnya DGITM ya Ya DGITM Wintanya kembali Masih di Perambus Radio Kalau muda lagi bertanya nih Ngomongin baju Kapan terakhir kali lo beli baju Betul Seberapa sering lo beli baju Di twitter nih pak Nabi lah Baru beli baju sebulan yang lalu Hehehehe Nah Nabi lah Oh iya Kalau sebulan sekali Gak sering-sering banget lah ya Ya itu kayak Mela tuh Sering banget Belanja baju Awal Januari Terakhir beli baju Padahal dipakainya Cuma sekali aja Beli cuma karena suka warnanya aja Nah Itu dia Itu dia Intonasi Selamat gue banget sih Gue kemarin tuh abis belanja di salah satu aplikasi online ya Gua jumlahnya tuh harganya cuma kayak 65 ribu 60 ribu Terus kayak gambarnya bagus banget Terus abis itu gue beli beberapa celana kan Celananya itu bahkan kan kalau celana kan udah double gitu kan ya Buat kayak udah ngelingker kayak gitu kan Kalau diangkat begitu Semenerawang seperti tidak pakai apa-apa Loh itu emang sengaja lo pilih kan Oh iya sih Bagus gambarnya kayaknya menarik untuk gue pakai gitu kan Gak digambarnya gak menerawang sama sekali Bagus banget Berapa satu? Satunya 65 ribu 70 ribu Gini gue cuma mau nanya Loh lagi susah ya? Gak pak Kayak kok murah ya Terus abis itu kok kayak lucu ya dipakai sama model gitu Pakai kayak ala-ala Korea gitu loh Iya tapi kan kalau lo sorry ya Maksudnya 65 ribu ya lo tau lah gimana Gue aja beli telana nih Iya 30 ribu Ini e-commerce itu ya? Iya di e-commerce Biasa kena racun-racun selebgram apalah gitu loh Yang ngirim link-link Tapi sama kalau kita menemukan barang murah Terus dateng yang dateng bagus ya Iya kan senang Itu sesuatu Sesuatu banget senang gitu Iya gitu Iya iya Bahkan sampai bilang Ih keluarganya segini doang ya Iya bener Tapi udah jarang banget sih kayak gitu Parah ya Lo coba belanja deh di online shop Eh di e-commerce Tau ekspektasinya kayak mana Aja mah udah levelnya high bro Aduh Susah dia Ini di telfonnya ada Lufina Dia mana mau pakai baju 65 ribu Dia mau pakai berapa dong dia? Ya apain 25, 30 Itu dapet nasi kotak itu Lufina selamat pagi Selamat pagi kak Hai Nah nih mau nanya aja nih Lufina gue siapa gitu Setiap kali Kalau ada yang nelfon Lufina Pasti kita begitu dulu Lufina Iya kak Kamu terakhir belanja baju kapan? Selan Oktober pertama lho kak Eh udah lama banget loh Apa yang kamu beli inget gak Oktober itu apa? Kaos Kaos Satu doang Satu doang Emang gak suka belanja kamu ya? Oh sekaki lagi Sebelah doang Aduh gina Sorry bro Garang belanja banget tuh kak Oh Oh kenapa cuma satu? Hemat kak Oh hemat Bagus ini berarti Harganya berapa? Masih inget gak? Harganya 150 Makanya mending beli kayak aku Dapet celana Dapet celana dua itu Kalo bisa beli Masih kembali lagi Masih kembali 25 ribu Terus Sekarang-sekarang ini bajunya Berarti baju-baju lama semua dong yang kamu pake? Iya Soalnya kebanyakan Jahit Dijahitin loh kak Eh kok enak banget Siapa yang jahitin? Mama aku Aku punya bahan banyak banget Aku boleh ditijahit gak? Oh mama kamu Aku lagi bingung ini cari Kena kebanyakan bahan becanda ya Bahan becanda Bahan becanda Bisa gak kamu jahit? Nanti mamanya gak Terus Sambil jahit Takut ya Gimana mamanya ketawa gimana? Gakudah apa gitu lah Gemes ya mana aja ya Oke thank you Lupina ya Salam buat mamanya ya Bye bye DKI time ya balik nih Kalau kamu udah masih nemenin kamu Di Prambors Radio Kita lagi di It's of today Yes Kita lagi it's of the day Dimana kamu bisa milih lagu Dan langsung kita putarkan Ini lagunya baru banget ke ula muda Bada Yang bernama ada Rex Orange County Keep it up Ini pilihannya Gina ya Yeay Kek, kek, kek Nyaman banget lagu Silahku enak Kalau sambil Makan roti Makan roti Kenapa harus makan roti? Pagi-pagi Iya Sama ini Minum Jamu tangkur buaya Aduh Apa itu? Jamu tangkur buaya Buayanya nungguin lagi Di samping Kayak mau jamu Tapi bentuknya buaya gitu ya Ini serem banget Aduh Udah selesai Udah kelar nih Udah kelar Jamunya udah pergi juga orang Itu mau dibahas terus ya Lauf 26 Karena lu pake nasi kan Aduh lauf Pak Lauf Pak Lauf Lauf Gua timpuk capcai panas lu Yang ketiga The Chainsmokers Hai Ini pilihan aja Ini juga fun 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 and chill Ini buat perjalanan luar kota terus nih Buat perjalanan luar kota Ini buat vlog Perjalanan luar kota Ya Kayak perjalanan dari Jakarta ke Papua lah Baru gue mau bilang Jakarta manokwari Wah luar biasa Kita emang nyambung banget ya Jokes kita tuh otaknya sama Ini Chainsmokers begitu Sampai di lokasi tujuh Udah bebusa banget Tadi Udah kali Udah Dia pas udah sampai Sekitar baru Sampai ke daerah Gilimanuk Iya Dia udah Udah gak mau nyanyi lagi Sebetulnya Udah kali bro Capek banget Nyanyi Udah berhenti-berhenti Gimana sampai manokwari Aduh Oke lah Tinggal dipilih kalau mau dapet Telefonnya ke 021-728-199-1381 721-1831-433 Wow Ibu Susi Selamat kepada Ibu Susi Bukan surprise Berapa aja 728-437-438 Ya kalau lah muda Gimana sekarang ya Oh sekarang juga Iya iya Udah ditawar nih Halo good morning Oh belum ada yang nelfon Kenapa kita gerkit banget sih Ini gak ada yang pengen nelfon Udah ada yang masuk bro Ada Ada Halo good morning Good morning to Halo Good morning Good morning to Jangan siapa nih Rio Rio mau lagu yang mana Rio Give it up Give it up Thank you Red Orange County Dia emang maunya county ya Country County Iya Gimana County Ada lagi ada lagi Halo good morning Halo good morning Dengan siapa Dengan Indra Indra sama lagu yang mana Indra Kelsmoker Kelsmoker Eh Ben Eh Ben mau lagu yang mana Ben Lagu Rex Orange Yeay thank you Rex Orange County Kegi enak sih Menurut Cucok Untuk hari ini Kok Cucok sih Lagi nih ya Lagi nih Cucok 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 belum Cucok 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 Mau change smoker dong Change smoker Yeay Dua-dua Dua-dua Gimana Gimana nih Gimana nih Gimana nih lauf nih Halo Gimana lauf Penantuan Penantuan Halo Halo Pagi dengan siapa Citra Citra Mau lagu apa Citra Oh yang Orange Orange Ya Thank you Tumpah Salam udah For the first time Pilihan gue kosong Tidak ada sama sekali nih Salah pilih lagu saya nih Perang lauf oke loh Nah itu Mungkin Angin sedang tidak berada padaku Angin tak dapat membaca Gimana jaman dulu banget Najahnya gak tau Angin tak dapat membaca Ada soundtracknya Sinetron Oh Aduh gak tau lagi Najah lo kelahiran tahun berapa sih 2003 Lah iya Ya Gimana yang jauh banget 2003 Lu 98 ya 96 Oh dia anak 90an juga Nah aja nih Kalau udah lagi Ranum-ranumnya nih Nah itu Iya Dari segi pemikiran Dari segi Lah kalau gue mateng malah Lu udah busuk Tangan mbak Ya betul ya Rex Orange County Abis highlight Keep it up Kawan muda DGT Kembali lagi nih Di Prambors Radio Ini saatnya untuk riran Kompilasi kisah kamu Volume 1 Drama John Wah mantep nih Mantep Makin lama makin seru nih Asni Pasti Gue dengerinnya sampe kayak Gokil nih endingnya ter gimana ya Gue pengen cepetan ending deh Gitu Eh kenapa Kenapa pengen cepetan ending Oh gitu Tapi enjoy kan Enjoy Kurang Oh kurang Jadi ini Kakak-kakak Volume 1 Drama John Itu adalah sebuah kolaborasi Prambors dan Our Radio Juara 2 Prambors Podcast Star 2022 Jangan lupa buat dengerin Premiernya setiap episode Di DGITM Setiap hari Rabu dan Jumat Dan full versionnya Di Prambors App Setiap hari Rabu dan Jumat Jam 11 siang Hari ini kita bakal riran Episode keberapa 20 6 20 banyak amat Emang berapa episode sih Ini cuma sampe 5 Ini ke 6 Siapa ini Siapa yang bikin Ini ada babak bonusnya nih Episode 6 Ini edisi bonus Super mega bonus Lanjut Ini episode ke 6 ya Kaulah Muda Dan menceritakan tentang Apa ya Gak ada lagi snopsisnya Gak ada Masa gak tau Dengerin aja deh Nah itu Pokoknya judulnya Semalem di Tangsel Ini lucu banget Kalau mau jadi Ah dengerin aja deh Gue gak abangin spoiler ya Takutnya kan belum pada denger Eh malah jadi spoiler Nah itu judul apa tadi Semalem di Tangsel Semalem di Tangsel Semalem di Tangerang Selatan Langsung jadi Kampilasi kisah kampret Kalau muda yang Kampilasi kisah kawo ya Kita dengerin dong Sekarang nih riranya nih Itu dia Riranya Menangkan Kalau gue bilang seru Seru Iya Semalem di Tangsel Kalau luar biasa sekaliannya Jangan lupa nih Kalau udah buat stay tune Dan dengerin terus ya Kakak-kak Vol. 1 Drama John Cuma di Prambors Apps Ada kuisnya juga nih Ada kuisnya Iya yang dapetin voucher itu loh Voucher makan Iya Ratusan juta rupiah itu Ratusan ribu Ribu Jangan berlebihan Gina Kenapa sih Ratusan ribu Ratusan ribu rupiah Tadi malah gak ada ribunya Ini kita-kita tambahin aja Ratusan rupiah Ratusan doang udah Ratusan rupiah Paling gopek Jumlah puluh Kumpulnya tuh udah treceh loh Aduh Tapi ratusan ribu nih Kalau udah voucher makanya luar biasa ya Betul Caranya pokoknya tinggal download aja Makanya aplikasinya Prambors ya Di Play Store dan juga App Store Tempat anak muda mangkal Ya Prambors Apps Now Jam 9 pagi Kaulah Muda Masih di Prambors Radio Indonesia Number One Hit Music Station DG Time with Najah Jam 9 ini Yo what is that Kita mau Prambors IBG Yo Yo nanti ya Bakal ada lagunya Tapi nanti Iya bener Jadi buat Kaulah Muda yang punya bisnis Mau kita bantu promo Let's go Ya 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 Wih Kalau udah IBG ini Gimana yayanya boleh ulang gak? Ya 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 Gak bisa diulang lagi Gak bisa lupa tadi Kaulah Muda IBG ini Sudah kita jalankan selama berapa tahun ya? Kita udah menjalankan 8 tahun ya 8 tahun Dan ini cukup banyak Apa Bisa Senang kalau kita bisa membantu Usaha Kaulah Muda Iya bener Tapi jangan justif Atau juga reseller Iya Bisnis kamu Caranya IBG ini bisnis Gorilla Ini sudah Ini bisnis Gorilla Lu mau bisnis Gorilla gak? Gue takut sih Gue pribadi gue takut sih Iya kan Berarti Apa? Gorilla Nasi Uduk Nasi Uduk Nasi Uduk Sambal kacang Pakai telur balado Sama ayam kremes Biasa beli di warung depan tuh Tapi ngerti ya Kalau lebih si Gorilla Jangan dikandangin Karena kita gak boleh ngandangin Atau ngikat binatang Ini biarin bebas aja Gitu loh Paling anak lo digeraukin Kalau gue sih secara pribadi Bisa bergaul sih Kemarin gue di tonight show Iya Namunya kan si Asya tuh Terus Dia bawa serigala bro Oh si Chester ya Iya si Chester Ih takut gak dia galak gak Itu serigala bukan Beneran serigala Serigala Kalau Sri Rejeki kan bes Kalau Sri Ratu kan Ada soran padang Iya Sari 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 Ada dulu nih Easy on me On air Kembali lagi bersama saya di Beringas Berita ringan Namun panas Kebiasaan makan mie instan Ketika lapar Tengah malam Ternyata bukan hanya Dilakukan oleh orang Indonesia Selop Hollywood Seperti Kylie Jenner pun Melakukannya Serah takut gemuk Karena makan tengah malam Kylie memamerkan mie instan kuah Yang ia masak dengan telur Gina jadi Kylie Jenner Gue jadi penjual mie Lo titiknya lapar Ya Lo makan mie instan Kurang cukup pake dulu pesen mie Oke Reka deh Oh this is noodles Noodles with egg Instant noodles Yummy Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo bu Halo Ibu yang pesen nasi goreng spesial kampung ya Nasi goreng spesial kampung Iya Nah ini bu Ini nasi biasanya Ini orang kampung ya bu Halo Bu ada apaan bu Abang masuk lagi Wah Tenang 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 Terima kasih Karena saya bawa orang kampung ya Orang sekampung maksudnya Saya pesen kan nasi goreng kampung ya Nasi goreng nih Ini apa Nasi Bukan nih Nasi diapain nih Digoreng Nasi goreng namanya Kampung Kampung Spesial lagi Spesial Spesial saya bawa orang sekampung Masukkan nih Masukkan nih Masukkan nih Masukkan nih Wah 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 Pak Kalau saya mau Nasi goreng buntut bisa Nanti saya bawakan lagi Oh iya Ini saya bawain cuma nasi goreng kampung Oh cuma adanya nasi goreng kampung Terima dulu ya bu ya Oh iya terima kasih ya Yuk Pak Pak Tunggu dulu dong Apaan lagi Kalau pada pulang semua nanti jadi nasi goreng doang Nggak jadi nasi goreng kampung Ini berarti mau masuk semua ke dalam rumah nih Iya kan saya pesennya nasi goreng kampung Kalian masuk deh ke dalam rumah deh Enak Yummy Tuh orang kampungnya batuk tuh bu Kedengeran suaranya lagi Bahaya Lakin ibu juga sih Yaudah deh kalau gitu saya pesen nasi goreng aja Nggak usah pakai nasi goreng kampung Guys kampung pulang Ayo pulang 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 Kabut Maaf nih Lantai rumah saya kenapa jadi hitam-hitung semua begini sih Nggak pada bangsa Mereka bisa main rumpur tadi Oh nggak pada pakai sendal apa gimana sih Nggak emang Yaudah saya pulang ya bu Ya makasih ya Pak Oh iya Ngetok lagi silahkan Kalau mau ngetok Baru mau ngetok dipanggil Ngetok juga Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu yang beli Mbak Mi Dua gajah ya Iya saya beli Ini Mbak Minya bu Ya Nah ini dua gajah di belakang Suaranya Suaranya kayak orang kampung yang tadi ya bu Beda ya Yang satu gajahnya punya Oh Yang satu Permisi Segan ya Nah yang ada pawangnya Oh Dan semua jadi gajah Yang megangin siapa Saya juga takut bu Bapak Udah saya bawa pulang aja Takutnya rumahnya rubuh lagi Mau ini lantai 17 lagi Masa bawa gajah ke atas Assalamualaikum Waalaikumsalam Katanya AC ibu rusak ya Bapak kayak teng Tadi jualan Mbak Mi Saya memang berbagai macam bisnis bu Oh gitu AC emang diperbaikin nggak Iya AC saya kebetulan bocor Saya nggak bisa kalau bocor Hah? Nyalain dong bisa saya Tapi kalau untuk service saya nggak bisa bu Itu bukan tukang AC Semua orang juga Tidak ada pencet tombol Di remote Kalau cuma nyalain doang Kok ibu marah-marah sih Orang tuh benerin AC Mesinnya Kalau ada bocor Kurang krean Ibu lihat nih Kipasnya Bagian ACnya Itu ngadapnya terlalu ke kiri Itu akan menyebabkan Dinginan tidak rata Jadi Saya tugasnya adalah Membenarkan ini semua Nih udah Tadi kan ke kiri Sekarang saya hadapin kanan banget tuh Jadi ke kanan banget Arah semburnya pak Ibu ini kok marah-marah terus ya Saya kan cuma jualan jasa Begini Nih Saya punya mie Bapak makan deh mie saya Nah udah bengkak bu Abis saya tonjokin Desta and Gina in the morning Aku suka Aku suka Aku suka Aku suka Desta and Gina in the morning With Kenny Only on Prambors DGT mutan aja Baiklah Kalau udah masih di Prambors Radio Ini kita waktunya untuk Ini misis gue Yo Ini misis gue Yo Ini misis gue Yo Ini misis Ini misis Ini misis gue Yo Kalau udah Ini gokil nih Ini baru pertama kita dapet IBG ini Usaha kaca nako Kaca mata Kaca mata Kalo namanya Eh lucu ya Oh cutie Gemai Flavia Eyewear Widih Ini ada Vina nih Kalo mudah yang akan ngobrol sama kita nih Vina Iya halo kak Selamat pagi Tapi kita mau tau dulu nih Bedanya sama kaca mata lain Apa dari Flavia nih Ini kacanya tiga kak Jadi ada di Jadi gini sih kak Kalo keunggulan produknya kita Itu juga gini yang lain Pertama itu Kita memang ngeset Harganya lebih terjangkau Dari kata yang biasa Di mall gitu ya Terus yang kedua itu Bentuknya memang Shapenya itu Kita mengikuti trend Yang saat ini Jadi kan biasanya Jadi trendy ya Betul Jadi biasanya nih Kalo misal Di optik Atau di toko kaca mata Itu kan kadang Shapenya tuh cuman kotak Misal kayak gitu Jadi kan banyak yang mungkin Paya kaca mata tuh Jadi ngerasa malah kurang fashionable Nah kita Doti Intinya adalah Ini lebih Menyesuaikan Dan fashionable ya Benar Tapi ini cuman kaca mata Gaya dong Apa ada minus Bisa juga Ini kita melayani custom juga Custom lensa optik Kita kan ada kerja sama-sama optik juga Jadi bisa dipasang Oh Eh lucu banget sih Modelnya kayak kaca mata kucing Ini dia kaca mata yang bisa Dijadikan minus dan Oh iya Jadi tinggal diganti lensanya aja gitu ya Iya bener Ini custom glasses juga bisa gitu Oh Nah ini kaca mata yang paling best of the best Atau best sellernya yang mana tuh Saat ini sih yang model-model cat eye ya Yang lagi hype banget sekarang Tapi ini unisex ya Bisa dipake cowok-cewek ya Beberapa model bisa Jadi untuk mungkin Kalau yang kayak cat eye Ya hanya cewek Tapi kalau misal shape lain gitu Bisa sih Oke 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 Kebetulan gue juga emang kan Maniak Kaca mata Jadi gue pas liat modelnya juga nih Seru ya ini Nah Ada tokonya ini Sina Kita sekarang ada online sama offline storenya gitu Offline-nya di? Offline-nya kita di daerah Kebonjerup Oh Oke Tapi kirim bisa ke seluruh Indonesia ya Bisa bisa Kalau online-nya sih kita buka Ada di Instagram, TikTok Terus di beberapa marketplace Kita ada juga Harganya sih Kisarnya berapa ini harganya nih? Nah kalau harga kita Kita start dari Kalau kaca mata aja nih Dari 90 sampai 160 ribu Oke Untuk lensanya sendiri Lensanya sendiri Kita start dari 80 sampai 1-2 juta itu aja Oke jadi Jadi tadi tuh 90 sampai 150 Itu hanya frame-nya ya? Iya frame-nya Belum termasuk lensanya? Belum Oke berarti kan Lensanya juga tergantung dari Minusnya atau juga memang cuma Iya betul Cuma kaca mata gaya aja juga Lebih murah Berarti kalau kayak sunglasses gitu Pengen diganti Pakai lensa minus gitu Bisa ya? Bisa bisa Oh menarik Tarahlah misalnya Kaca mata Tarahlah misalnya Tarahlah misalnya Nyape Mau kemana lu? Kaca jendela mobil gitu Bisa gak? Gak usah bercanda lu Orang kok bercanda mula Eh Tapi kan gue kan ini kan Kebetulan kaca mata-kaca mata Gue kan emang sukanya lensa yang lebar Yang Karena muka gue kan muka lebar ya Jadi kalau pakai kaca mata Yang misalnya kecil gitu Mengerucut jadi kayak boboho gitu Nah Ada gak yang lensa-lensa Wide-nya Maksudnya besar gitu? Ada sih Kita ada beberapa model Yang memang disarankan Kalau buat yang wajahnya lebar Itu memang jangan pakai yang kecil kak Nah Lensa-lensa wide ada pak Lensa-lensa cinematic juga ada V-I Saran tuh kalau wajah-wajahnya lebar gitu ya Atau Mending gak usah pakai kaca mata lah Kayak gue dong Oke jadi Lagi ada promo gak nih? Kita ada promo tuh Setiap tanggal cantik nih Setiap ada harbual Nah jadi besok Dua-dua itu ada Oke Dua Februari ya Dua Februari Di dua Februari Februari Kita ada diskon 10% Dan free on care Ke seluruh Indonesia Wih Sampai Papua Sampai Nugini Sampai Nugini Nah kalau untuk free on care Sendirikan kita join Di marketplace ya Jadi menyesuaikan ketentuan nih Dari marketplace Makimal 20 ribu gitu Instagramnya apa Vina? At Flavia Iwear Pakai F ya Flavia F-L-A-V-I-A V-I-A Iwear Terakhirnya double R Oh Iwear Gitu ya Oke Kalau misalnya Instagramnya Vina sendiri Gak usah-gak usah ya Gak usah TikToknya apa? TikToknya kan tadi punya TikTok Oh ya TikToknya apa? Ya TikToknya sama Oke Flavia Iwear R-nya jangan lupa double Oke lah kalau gitu Sukses buat bisnisnya kamu ya Vina ya Mudah-mudahan Flavia Iwear Bisa terus berkembang Dan juga terus bisa Mensehatkan Mata masyarakat Indonesia Nah Amin Iya dong Iya Oke lah kalau gitu Vina terima kasih sayangnya Dadah Vina Dadah Ini bisnis gue Yeah Yo Ini bisnis gue Yo Yo Ini bisnis gue Yo Yo Ini bisnis Ini bisnis Ini bisnis gue Yo Ini bisnis gue Kita hari ini Ada yang jualan TV Oh TV Oh TV Tapi tadi 14 inch 13 inch Inch gak bukan TV doang Gina Oh sorry bro Ini ada Sama Indonesia Wow Namanya siapa ini? Oh ini Yang minggu lalu tuh Kita udah telfonan Oh udah telfonan Cuman barangnya baru nyampe Ternyata Jadi kalau mudah ini Kita udah dikirimin ya Kalau mudah ini Tas-tasnya Briefcase Apa namanya? Briefcase Briefcase Iya Jadi tas ini untuk Nge-brief kalau mudah Jadi Ada misalnya Lagi mentor lagi nge-brief Nah ini tas buat Dibuat para mentor Aduh Aku tak percaya Aduh Mengapa aku cinta Lucu ya tasnya ya Iya Yang ini briefcase Yang kecil itu Shoulders handbag Tuh lah tuh Kalau model mah tau Dia udah di-brief selalu kan Kalau model bagi foto nih Ini briefcase-nya ya Ini handbag-nya gitu Kalau kita kan gak tau Ya kan? Oke thank you Yang pertama nih Kalau model ada Havana briefcase concept ya New collection Available in 3 size Ada 14 inch 13 inch Dan 11 inch Harganya juga beda-beda 14 inch 1.550.000 rupiah Dan juga 13 inch 1.450.000 rupiah Dan juga 11 inch 1.550.000 rupiah Loh usah buru-buru banget Gak usah buru-buru banget Gak usah buru-buru banget Gak usah buru-buru banget Ya itu Havana Lagi dagang Tapi pembelian jadi Apa gimana mas? Berapa tadi? Kalau dagang itu Tak-tak-tak Cepet gitu loh Nyampe ke masyarakat ya Yang kedua ada Havana Shoulders handbag Juga dikirim nih Ini seru sih ya Ini semuanya terbuat Dari kulit asli ya? Betul Sambal lihat Iya-iya dan spesialnya Iya benar Ini kulit juga terbukti Kulit asli Masih ada panunya Emang kulit apa Pak? Kok ada panunya? Kalau kulit asli kan begitu Kalau sapi kira-kira panuan juga ya Pak? Gila Semua makhluk hidup bisa panuan Iya sih Iya kan? Iya Kalau dia jorok Ya Kalau sapi kira-kira gimana jaga kebersihannya? Ya mungkin dia gak mandi kali Kalau sapi memang bisa mandi sendiri Loh bisa ngomongin sapi terus gak loh? Eh kok bisa ngomongin sapi? Bisa ngomongin sapi terus gak loh? Tanya tadi-tanya bukan kulit sapi Iya bener Ini bener kulit sapi Cuman kok warnanya muda ya? Kulitnya Lah ya sapi muda Kan ada prosesnya Oh jadi Jadi ini dari awal banget berarti ya? Iya Semakin muda warnanya Semakin muda tuh sapi disembele Kasian Berarti anak-anaknya dong Enggak lah Enggak lah Ini semuanya Cukup umur Cukup umur Cukup umur untuk dibelah Eh dibelah Aduh Udah lah kalau muda ya Kajak aja Instagramnya Loh coba memperbaiki Salam lode tadi Nanti dicek di Sama Indonesia Iya Kalau mau ke storenya Ada di Bandung Di Jalan Mataram Nomor 2 Cihapit ya Cihapit ini beneran Beneran bagus loh Bagus sih Kalau menurut gue sih Maksudnya elegan gitu Desainnya Iya Gak katro gitu Sampai aslinya Kalau lu buka reslet Nggak ada bunyi Oh Tau lagi Kalau udah kalau mau cek Whatsappnya di 0822 1900 102 Sekali lagi ya 0822 1900 0102 Betul Sama Indonesia Kalau lu mau lihat Instagram di Sama Indonesia Digabung semuanya ya Ada dompet juga ya Ada Ada banyak nih Ada Banyak kalau muda Banyak ini pokoknya Semua produk sapi Bukan semua produk sapi Susu ada susu Gimana susu Ke susu kan ini Nggak jualan Tapi ini dari kulit Tapi kalau dia bilang Minta kulit beduk misalnya Ada jual nggak dia Ya belum tentu sih Ya kalau request mungkin bisa aja Bisa Kan kemarin kalau gak salah Dia bilang bisa request ya Buat apa aja Tapi kita juga nanya Tau beduk gini-gini Oh iya yang gue bilang juga Buat membungkus rumah ya Ih Bungkus rumah Rumah lu mau kebuat dari kulit Lu peternakan Wow Lu bikin janget Mau gak kerupuk Kok enak Kok enak Sampai itu kambing Ih Sampai dong Ya kalau lu mau bikin dari kambing Juga gak masalah Sampai Sampai ya Sampai Kita genapkan saja Mau janget dari kulit Apa Kulit Apa 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 Kulit pohon Yang ada di pikiran Kulit pohon Lucu Ya lucu Akhirnya dia bisa mengalihkan pikiran aku Enemis is great Yo Yo Enemis is great Yo Yo Enemis is great Yo Yo Enemis is Enemis is Enemis is great Yo